Saya akan melanjutkan pada diskusi kali ini Dari apa yang telah saya ungkap pada minggu yang lalu Yang itu berkaitan dengan Kemunculan dua surat di dalam Al-Quran Yang itu surat Al-Alaq dan surat Al-Mudassir Di dalam konteks ini saya akan melanjutkan tentang Wahyu Yang mana Wahyu pada bahasan kita kali ini Yaitu Wahyu yang turun pada periode ketiga Yang pada periode ketiga ini Wahyu yang turun adalah surat Al-Lahab atau surat Al-Masad Yang bunyinya Saya menyebut bahwa ini menjadi satu respon awal Di kemunculan Nabi Muhammad di Mekah Yang itu berkaitan dengan pengupasan surat Al-Lahab ini Karena di dalam surat Al-Lahab ini Bagi saya atau menurut pendapat saya Itu respon awal dari komunitas Kurais Mekah Yang itu ada di dalam dua institusi besar Yaitu Darun Nadwah dan Humes Yang ingin kita ungkap di dalam surat Al-Masad ini adalah Mengapa surat Al-Masad ini Abu Lahab satu-satunya musuh Nabi Muhammad dari jalur keluarga Itu diabadikan responnya oleh Al-Quran Yang itu bentuknya adalah permusuhan kepada Nabi Muhammad Padahal dalam konteks pada waktu itu Yang menjadi musuh Nabi Muhammad itu tidak hanya Abu Lahab Ada Abu Jahal, ada Abu Sofyan Lalu kemudian ada Utbah bin Robiah Ada Walid bin Mughirah dan seterusnya Dari situlah maka kemudian Bahasan ini akan ditekankan Yaitu mengupas sisi-sisi yang ada di dalam surat Al-Masad Bagaimana bentuk sisi-sisi yang ada di dalam surat Al-Masad itu Kita akan bahas pada konteks kali ini Surat Al-Masad di dalam hal ini saya sebut sebagai urutan ketiga Di dalam kronologi turunnya Wahyu Al-Quran Mungkin perlu dipahami di dalam konteks ini Itu bahwa Kemunculan Wahyu-Wahyu Al-Quran Itu kalau kita mengacu kepada Tartib Mushaf yang biasa kita pegang sehari-hari Itu misalnya di Al-Quran yang bisa kita temukan di mana-mana Itu urutan surat yang ada di dalam Tartib Mushaf itu Tidak surat Al-Masad Sebagaimana itu menempati urutan ketiga Tapi biasanya disusun berdasarkan pertama Al-Fatihah Lalu kemudian surat Al-Baqarah Lalu kemudian surat An-Nisa dan seterusnya Penyusunan Tartib Mushafi yang ada di dalam Al-Quran itu Itu logikanya bahwa Penyusunan itu disusun berdasarkan panjang ke pendek Surat Al-Baqarah ini sangat panjang Lalu kemudian surat Ali Imran itu lebih pendek Surat An-Nisa itu lebih pendek Kemudian surat Ali Imran lebih pendek Dan seterusnya sampai kemudian yang paling pendek Itu adalah surat Al-Ikhlas Jadi logika penyusunan di dalam Tartib Mushaf Yang kita pegang sehari-hari Itu berbasis kepada piramida terbalik Jadi dari model yang besar itu di atas Lalu kemudian mengerucut yang bawah itu yang kecil Yang besar itu adalah surat Al-Baqarah Karena dia panjang Lalu kemudian mengecil itu surat Al-Ikhlas Itu menunjukkan suratnya yang sangat pendek Di dalam konteks ini Saya tidak menganut Tartib Mushafi Sebagai satu pembahasan kronologi Al-Quran Karena di dalam kronologi Al-Quran itu Itu disusun bukan berbasis kepada Narasi piramida terbalik Atau dari panjang ke pendek Tapi disusun berbasis kepada Mengikuti perjalanan siroh Nabawiyah Atau perjalanan kenabian di Mekah Al-Mukharomah Sampai kemudian di Madinah Maka dari itu Jelas ini penyusunannya berbeda Dari Tartib Mushafi Dari apa yang kita pegang di Sehari-hari di dalam Mushaf Al-Quran Apakah boleh di dalam kotek ini Menyusun kronologi seperti itu Maka menurut saya Penyusunan kronologi Al-Quran Berbasis panjang pendek Atau berbasis kepada Urutan siroh Atau perjalanan kenabian Itu sesuatu yang sifatnya Ijtihadi Bukan sesuatu yang sifatnya Mutlak dari sananya Tapi sesuatu yang sifatnya Ijtihadi Ijtihadi itu Boleh disusun berdasarkan Logika-logika tertentu Dengan itu maka kemudian Tartib Berbasis kepada Kronologi berbasis siroh ini Tidak sama dengan Tartib Mushafi Dari Al-Quran Yang kita pegang sehari-hari Toh Tartib Mushafi itu Pada dasarnya adalah Ijtihadi pula Kembali kepada Pembahasan kita Tentang Surat Al-Masad Atau Surat Al-Lahab Tabat Yada Abi Lahabi Watab Ma'agna'anhumaluhu Wa makasab Ila akhirihi Apa yang sebetulnya Sisi-sisi yang ada di dalam Atau Khitob Atau kemudian nuansa Yang ada Yang mengelilingi Surat Al-Masad ini Surat Al-Masad ini Disebut di dalamnya Abu Lahab Sebagai satu Tokoh utamanya Kemudian yang kedua Adalah Istri dari Abu Lahab Yaitu Ummu Jamil Ummu Jamil Bin Kharab Begitu Disebut di dalam hal ini Tokoh utama Di dalam surat Al-Masad ini Adalah Abu Lahab Begitu Itu karena Peringatan pertama Nabi Muhammad Ketika muncul Di dalam surat Al-Mudasir Kum Fa'angzir Begitu Kum Fa'angzir Kum Berdililah Muhammad Fa'angzir Lalu kemudian Umumkanlah Bahwa kamu Itu adalah Orang yang Saya utus Begitu Kum Fa'angzir Itu kontek Nabi Muhammad Mengumumkan bahwa Dia itu Nabi Itu yang diutamakan Oleh Nabi Muhammad Ini adalah Keluarga Keluarga Di dalam hal ini Itu adalah Ashiroh Bukan Ahlun ya Tapi Ashiroh Begitu Bagaimana pengertian Ashiroh ini Ashiroh itu di dalam Struktur Kosa kata Keluarga Begitu Atau Struktur keluarga Di dalam Bahasa Arab Begitu Yang terpendek itu adalah Usroh Usroh itu adalah Keluarga yang terdiri dari Bapak Ibu Dan anak Ini Usroh Begitu Di atas Usroh itu ada Yang namanya Ashiroh Ashiroh itu Misalnya begitu Saya menjadi Bapak Lalu kemudian ada Ibu Kemudian Saya Punya Adik Adik ini juga Keluarga Punya keluarga Lalu kemudian Adik saya lagi Yang satunya itu Punya keluarga lagi Semuanya ini Ini adalah Ashiroh Begitu Di atas Ashiroh Itu ada yang namanya Shou'ob Shou'bon Atau yang biasa dikenal dengan istilah Dalam terjemahan Umum Itu dikenal dengan istilah Bangsa Shou'ob Shou'ob ini Menyangkut Lebih luas lagi Dari Ashiroh Kemudian yang paling atas Itu adalah Umah Umat itu Menyeluruh Tidak Menyangkut Hanya satu Kabilah saja Tapi juga Menyangkut beberapa Ras-ras yang lain Itulah strukturnya Lah yang Difa'angdir Oleh Muhammad Pada konteks awal Itu adalah Ashiroh ini Ashiroh di dalam hal ini Itu adalah Keluarga Dari Nabi Muhammad Itu terutama Dari Bani Hashim Dari Bani Hashim Lalu kemudian Dari Bani Abdul Muttalib Dan seterusnya Inilah yang Diungkap Dulu Di Muhammad Ketika dia Fa'angdir Jadi Ashiroh Di dalam konteks ini Atau Fa'angdir Di dalam konteks ini Adalah Ashiroh Begitu Ketika Nabi Muhammad Mengungkapkan Bahwa dia itu Adalah utusan Allah Begitu Utusan Allah Yang membawa Wacana Ibrahim Pada dirinya Yang itu Nanti akan Berhadapan dengan Orang Kureh Secara menyeluruh Begitu Ketika Diumumkan itu Itu Di Masyarakat Mekah Ini Terjadi Pemilahan Dua kubu besar Begitu Dua kubu besar Di dalam Syirah Ibn Hizam Syirah Ibn Hizam Terutama Di volume yang kedua Atau jilid yang kedua Itu diungkap Bahwa Pada proses-proses Awal Muhammad Mengumumkan Bahwa dia itu Adalah seorang Nabi Begitu Orang Kures Yang ada di Darun Nadwah Dan kemudian Juga orang-orang Yang berada di dalam Institusi Khimes ini 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 Lalu kemudian Mereka Menggelar Sebuah rapat Besar Itu di Narasi Syirah Ibn Hizam Orang-orang Kures Melaksanakan Sebuah Muktamar Muktamar Besar Begitu Konferensi Di antara Orang-orang Kures itu Untuk menanggapi Tentang Isu Kehadiran Muhammad Yang dia Mengklaim Sebagai Utusan Allah Setelah Terjadi Satu Rapat Besar Begitu Pas Karapat Itu Atau Di dalam Proses Rapat Terpisah Dua Kubu Besar Begitu Ya Kubu Yang pertama Itu adalah Kubu Dari Abduddar Abduddar Lalu Kemudian Di dalam Kubu Abduddar Ini Ada Bani Mahzum Bani Mahzum Itu adalah Baninya Abu Jahal Lalu Kemudian Ada Bani Umayyah Itu Baninya Abu Sofyan Dan seterusnya Sementara Dari Kubu Yang satunya Itu adalah Kubu Bani Hasim Kubu Bani Hasim Pada kontek Waktu itu Ada Abu Tolib Dan Kemudian Anak-anak Dari Abu Tolib Serta Saudara-saudara Dari Abu Tolib Abu Lahab Di dalam Kontek itu Pada Pada awalnya Itu sebetulnya Itu adalah Dari Kubu Bani Hashim Ini Karena Abu Lahab Itu Putra Dari Salah satu Anak Abdul Muttalib Jadi Abdul Muttalib Itu mempunyai Sepuluh Anak Laki-laki Dan Tiga Anak Perempuan Anak Laki-laki Itu Yang tertua Itu adalah Al-Haris Lalu Kemudian Mukowin Lalu Kemudian Abu Tolib Lalu Kemudian Hamzah Dan Kemudian Di antara Mereka Itu Ada Abu Lahab Yang ada Di dalam Keturunan Bani Hashim Ini Ketika Nabi Muhammad Mengumumkan Lalu Kemudian Kures Itu Menggelar Sebuah Rapat Besar Ini Yang Terjadi Di Kubu Bani Hashim Itu Justru Terpecah Menjadi Dua Jadi Setelah Pecah Dua Kubu Di Bani Hasim Itu Pecah Dua Kubu Juga Salah Satu Pecahan Dari Kubu Bani Hasim Itu Dikomandani Oleh Abu Lahab Itu Atau Yang Biasa Dikenal Sebagai Orang Yang Mukanya Memerah Ketika Terkena Matahari Nah Mengapa Di dalam Hal ini Abu Lahab Terlihat Memisahkan Diri Dari Bani Hasim Yang Itu Merupakan Ashiroh Atau Keluarga Besar Dari Nabi Muhammad Bisa Jadi Istri Dari Abu Lahab Itu Adalah Umu Jamil Umu Jamil Bin Harab Nama Harab Ini Itu Adalah Nama Dari Keturunan Umayyah Umayyah Itu Bani Abu Sofyan Nah Karena Abu Lahab Ini Menikahi Dari Salah Satu Putra Abu Abdus Samas Yang Abdus Samas Ini Adalah Bani Dimana Di Dalamnya Itu Banyak Orang Kaya Di Mekah Maka Kemudian Di Anak-anak Abdul Muttalib Ini Yang Terkaya Itu Hanya Abu Lahab Al-Haris Abu Talib Hamzah Dan Seterusnya Itu Secara Ekonomi Mereka Biasa-biasa Saja Atau Biasa Dikenal Dengan Istilahnya Menengah Kebawah Mudahnya Begitu Untuk Menyebutnya Yang Terkaya Itu Di Dalam Kubunya Bani Hasim Ini Hanya Abu Lahab Nah Kebetulan Abu Lahab Ini Punya Istri Yang Istrinya Itu Adalah Dari Bani Abdus Samas Itu Yang Bernama Umu Jamil Bin Kharab Oleh Karena Itu Pecahan Dari Bani Hasim Yang Kemudian Mereka Berpihak Kepada Abdus Samas Yang Abdus Samas Sudah Dari Awal Menolak Kenabian Muhammad Inilah Lalu Kemudian Di Dalam Al-Quran Itu Dikekalkan Namanya Dimonumenkan Namanya Sebagai Ashiroh Keluarga Besar Bani Hasim Awal Pertama Kali Mereka Menolak Kenabian Muhammad Dengan Satu Alasan Karena Ekonomi Yang Sudah Terbangun Di Arab Yang Itu Dibangun Di Atas Institusi Besar Yaitu Darun Nadwah Dan Humus Itu Abu Lahab Ini Bagian Darinya Oleh Karena Itu Tidak Mudah Bagi Abu Lahab Untuk Melepaskan Begitu Saja Apa Yang Menjadi Kenikmatan Sistem Yang Dianikmati Di Arab Pada Kontek Waktu Itu Dari Situlah Makanya Kemudian Abu Lahab Itu Merespon Muhammad Dengan Nada Yang Sangat Mengecek Diungkap Di Dalam Beberapa Narasi Siroh Bahwa Abu Lahab Ini Itu Dia Tidak Sendirian Menolak Nabi Muhammad Ada Beberapa Kru Yang Kemudian Abu Lahab Ini Menjadi Pionernya Itu Ada Hakam Bin Ash Ada Ubbah Bin Abi Mu'id Ada Adi Bin Hamraq Dan Seterusnya Yang Mereka Ini Adalah Orang Orang Di Bawah Kepemimpinan Dari Abu Lahab Yang Kemudian Menolak Mentah-mentah Klaim Muhammad Sebagai Utusan Dari Allah Subhanallah Wata'ala Dalam konteks Inilah Sebetulnya Bahwa Nabi Muhammad Ketika Diutus Oleh Allah Subhanallah Wata'ala Penolakan Pertama Bahkan Perlawanan Pertama Itu Dari Kubu keluarganya Sendiri Yaitu Dari Keluarga Bani Hasim Yang Itu Adalah Abu Lahab Itu Sendiri Beserta Orang-orang Yang Menjadi Kru Atau Menjadi Barisan Dari Abu Lahab Ini Lalu Kemudian Abu Lahab Mencoba Melakukan Satu Tekanan Kepada Muhammad Tekanan Itu Tidak Hanya Tekanan Fisik Tapi Juga Tekanan Tekanan Yang Sifatnya Fitnah Hamal Hamalat 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 Membawa Kayu Bakar Untuk Kemudian Membakar Orang-orang Mekah Membakar Dalam Pengertian Memusuhi Nabi Muhammad Memfitnah Nabi Muhammad Dan Kemudian Mencekah Bagaimana Ajaran Muhammad Itu Tidak Menyebar Di Seluruh Orang-orang Arab Karena Ajaran Muhammad Itu Dianggap Mengganggu Eksistensi Sistem Yang Sudah Mapan Yang Itu Bisa Dinikmati Oleh Orang-orang Kaya Mekah Dalam Kontek Itulah Sebetulnya Al-Masad Atau Kemudian Surat Al-Lahab Ini Sisi-sisi Yang Tersimpan Di balik Mengapa Abu Lahab Itu Namanya Dikekalkan Dalam Al-Quran Dimonumenkan Bahkan Dilanggengkan Namanya Untuk Disebut Sebagai Orang-orang Yang Memusuhi Nabi Muhammad Awal Dari Sisi Keluarga Karena Dia Orang Yang Pertama Mengkhian Nabi Muhammad Dari Sisi keluarga Dari Situ Bisa Kita Pahami Sisi-sisi Dari Al-Lahab Itu Mengapa Al-Lahab Itu Dikekalkan Penyebutannya Di dalam Al-Quran Saya Kira Itu Sebagai Ungkapan Tentang Membaca Sisi-sisi Dari Surat Al-Masad Atau Al-Lahab Yang Itu Menjawab Tentang Kenapa Musuh Muhammad Yang Dikekalkan Di dalam Al-Quran Itu Hanya Satu Yaitu Abu Lahab Demikian Kurang Lebihnya Membaca Surat Al-Masad Ini Beberapa Sisi-sisi Yang Ada Dan Ini Merupakan Penolakan Pertama Kali Dari Sisi Keluarga Bani Hasim Semoga Bermanfaat Sekian Bermanfaat 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 Terima kasih.